Di informasi berikutnya, Pemirsa Presiden Joko Widodo melantik tiga menteri baru anggota Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara pada hari Senin. Ketiganya yaitu Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM, menggantikan Arifin Tasrif. Rostan Ruslani sebagai Menteri Investasi, Kepala BKPM, menggantikan Bahlil. Dan Supratman Andi Aktas sebagai Menteri Hukum dan HAM, menggantikan Yasona Lawali. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar. Presiden Joko Widodo melantik tiga menteri dan satu wakil menteri baru dalam perombakan atau resafal terbaru Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara Senin pagi. Tiga menteri baru yang dilantik, yakni Bahlil Lahadalia, menggantikan Arifin Tasrif sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM. Rostan Ruslani menggantikan Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Investasi, Kepala BKPM. Serta Supratman Andi Aktas menggantikan Yasona Lawali sebagai Menteri Hukum dan HAM. Ulangi kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Presiden juga melantik wakil Sekjan Partai Gerindra yang juga mantan Ajudan Pribadi Prabowo Subianto, Angga Raka Prabowo sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika. Ustai dilantik, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia bertekad meningkatkan pendapatan negara dengan mengoptimalkan potensi sumber daya alam yang ada di sisa masa kerja Kabinet Indonesia Maju. Sudah berantut-antut Bapak Presiden atas arahannya untuk melakukan beberapa langkah-langkah dalam rangka percepatan, terutama dalam mengoptimalkan potensi dan produksi sumber daya alam kita dalam rangka meningkatkan pendapatan negara. Tak kalah optimis, Menteri Investasi Rohsan Ruslani bertekad melanjutkan program Bahlil Lahadalia yang digantikannya untuk mendapatkan investor asing selama masa dua bulan jabatannya. Kita akan mencari investasi sebaik-baiknya, sebesarnya untuk masyarakat Indonesia, itu di IKN dan juga tentunya di manapun wilayah di Indonesia. Jadi itu adalah tugas dari Menteri Investasi. Sementara Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Aktas yang sebelumnya menjabat sebagai anggota DPR dari fraksi Partai Gerindra, mengelak tudingan bahwa penunjukannya sebagai Menteri menggantikan Yasona Lawli bernuansa politis. Tidak ada masalah kalau soal itu kan kewenangan hak prerogatif Presiden ya, jadi tidak ada sama sekali dikotomi antara Partai Pemerintah atau yang lain-lain. Yang jelas Presiden memberi kepercayaan tugas saya untuk melaksanakan tugas itu. Selain Menteri dan Wakil Menteri, Presiden juga melantik dua Kepala Badan Negara Baru, yaitu Kepala Badan Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi dan Kepala Gizi Nasional Dadan Hindayana. Presiden juga melantik Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Taruna Ikrar, menggantikan Penny Lukito. Pihak istana menyebut, perombakan Menteri bertujuan agar transisi pemerintahan berjalan lancar dan efektif. Agi Kurnia Sandi dan Marcelinus Agung laporkan dari Jakarta.